Tanggapi Messi tak hadir ke Indonesia, Eric Thohir, Messi pasti menyesal. Kapten Timnas Argentina sekaligus mega bintang sepak bola dunia, Lionel Messi akhirnya tak turut hadir ke Indonesia. Dalam rombongan skuad Albi Sileste yang terbang ke Indonesia, pemain yang kini bergabung bersama dengan Inter Miami tersebut tak terdapat di dalamnya. Di sadur dari laman bolatimes.com, mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut memilih untuk berlibur, daripada bertanding bersama rekan-rekannya melawan Timnas Indonesia. Ketidakhadiran seorang Lionel Messi ke Indonesia tampaknya memancing Ketua Umum PSSI, Eric Thohir untuk memberikan komentar. Dalam sebuah perbincangan santai bersama Najwa Sihab, Jovial Dalopes dan Andovi Dalopes yang diunggah ke channel YouTube Najwa Sihab, mantan Presiden Inter Milan tersebut memberikan tanggapan mengenai absennya Messi di laga melawan Indonesia. Pada awal-awal perbincangan, keempatnya berbincang santai mengenai kemajuan Timnas Indonesia, pengelolaan PSSI dan prediksi skor yang mungkin terjadi di laga melawan Argentina nanti. Hingga pada akhirnya, pembahasan mereka berempat menyinggung perihal Lionel Messi yang tak akan bermain di Indonesia. Karena kan infonya, Messi hanya akan bermain di babak ke-1, terus dia nggak ke Indonesia. Ini kan info dari wartawan Argentina, ujar Najwa Sihab memberikan prolog. Tak langsung menjawab, Eric Thohir justru lebih fokus ke hasil pertandingan antara Argentina melawan Australia yang berakhir dengan skor 2-0. Selanjutnya, ketika melihat Messi mencetak gol dalam cuplikan pertandingan antara Argentina dan Australia, Eric Thohir memberikan respon yang sangat di luar perkiraan. Kalau dia nggak main di sini, nyeselkan dia nggak bisa ngegolin gitu, ucap Eric Thohir membuat kaget ketiga rekannya hingga tertawa keras. Ada konspirasi online, katanya dia takut disleding sama Asnawi, Mangkualembahar, katanya, Imbuh Andovi Dalopes. Nah, itu juga, Asnawi saya sudah peringatin, jangan nakutin, timpal Eric Thohir dan kembali disambut dengan tawarnya dari yang hadir. Sebuah perbicaraan yang sangat menghibur, karena memperlihatkan sisi lain dari seorang Eric Thohir yang selama ini dikenal sangat berwibawa saat memimpin PSSI. Ternyata, dibalik sosoknya yang pekerja keras dan penuh dengan terobosan, ketua umum PSSI saat ini juga memiliki sisi humor yang tak bisa ditebak ya. Bagaimana nih kalau menurut teman-teman?